Intro Halo selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Jimmy Tentunya di channel Jimmy Suka Pimpol Pada pagi hari ini saya akan memberikan Tips dan juga Informasi tentang teknik Salah satu teknik namanya adalah Teknik Spin Gantung Apa itu Spin Gantung? Spin Gantung adalah Satu teknik serangan Yang biasa digunakan oleh Para petengis meja Khususnya untuk Yang tipe ofensif atau menerang Untuk Mengantisipasi bola Coc Beli lawan atau bola isi Yang bolanya itu tipis Tipis dalam artian Pada saat bola itu Memantul di meja Bola itu keluar meja Tetapi Sangat Tipis dan mendekati dengan Bidang akhir dari meja Spin Gantung ini Sangat Berguna atau sangat efektif Sekali dalam sebuah pertandingan Karena apa? Spin Gantung rata-rata Banyak dilakukan oleh pemain-pemain Tennis meja Yang bersifat menyerang Dalam Membuka Serangan-serangan awal Untuk melakukan serangan Selain itu Spin Gantung ini juga Walaupun Bolanya Pelan Dan cenderung tinggi Tetapi Mengandung putaran yang sangat tinggi Sehingga Menyulitkan lawan Pada saat Bukan Blocking Nah biasanya Kalau dalam pertandingan itu Lawan itu Suka mental ya Pada saat Bukan blocking Kenapa? Karena Karakter dari Spin Gantung itu sendiri adalah Bolanya pelan Yang pertama pelan Lalu yang kedua Bolanya itu Tinggi Ya Agak tinggi Dan biasanya Mantunya Titik jatuhnya di Tengah-tengah meja Sehingga Memancing Respon atau refleks Dari lawan Untuk Menekan Ya Atau Melakukan smash Ya Padahal Bola sering gantung ini Memiliki putaran yang Sangat banyak Yang sangat tinggi Sehingga Kacangan sulit sekali Apabila Dilakukan Tekanan Dengan cara Di smash Atau Di dorong Ya Nah Itu adalah Salah satu Fungsi Dari Spin Gantung ya Jadi Spin Gantung ini Sangat bermanfaat sekali Dan sangat efektif Untuk dilakukan Dalam sebuah permainan Di dalam Pertandingan Tennis Meja Nah Sekarang Saya sudah berikan informasi Mengenai Pengertian Spin Gantung Sekarang Saya akan mencoba Memberikan Gerakan Atau bagaimana Cara melakukan Spin Gantung ini Ya Yang pertama Yang harus Sobat diperhatikan Adalah Menunggu Bola Yang datang Dari Lawan Ya Bisa di Cop Atau Pengembalian Cop dari Lawan Yang keluar meja Tetapi tipis Wajib kita Tunggu Yang kedua Setelah menunggu Kita harus Membiarkan bola itu Memantul dan Turun ke bawah Karena saat kita Menunggu bola ke bawah Efek puterannya Kita hasilkan Makin Besar Sehingga Membuat bola tersebut Memputar Lebih banyak Ya Yang ketiga Perhatikan Sudutnya Saat kena bola Jangan Mengenai Satu atas Dan Dan harus Mengenai Bagian Tengah bola Ya Seperti ini Yang keempat Yang paling penting Dan menurut saya Yang paling agak sulit Adalah Setelah kita menunggu bola Kita harus Sedikit Untuk Menahan gerakan Tenaga kita Ya Seperti itu Kenapa kita Senahan Tenaga kita Karena kita ingin Menggantung bola tersebut Sehingga Bola tersebut Bisa Menghasilkan Putaran yang sangat tinggi Dan menyuruhkan awan Seperti ini Bola tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu terus video-video saya selanjutnya Tentunya di channel saya yang kita semua Jimmy Suka Pimpok Salam satu hobi Salam Suka Pimpok